Presiden Jokowi Dodo beserta rombongan selasa 23 Februari lalu melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur Kunjungan kerja Presiden ini guna meresmikan bendungan Napun GT dan meninjau sejumlah lokasi lumbung pangan di NTT Kedatangan Presiden Jokowi disambut meriah oleh masyarakat Mereka berbondong-bondong turun ke jalan untuk bisa menemui mantan gubernur DKI Jakarta tersebut lebih dekat Namun hal ini menimbulkan kerumunan saat warga mencoba mendekati mobil ke Presidenan Mereka abai dengan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 Hal ini ramai menjadi perbincangan warga net Bahkan ada pihak yang menuding Presiden Jokowi Dodo telah melakukan dugaan pelanggaran protokol kesehatan Salah satu lembaga yang melaporkan Jokowi ke Baras Krim Polri yakni Koalisi Masyarakat Anti Ketidak Adilan Lalu bagaimana dengan tanggapan warga lain? Dari soalannya itu dari masyarakat sendiri sih Kenapa? Karena menurut saya itu Presiden datang Dia itu kan keinggungan kerja Bukan ingin menimbulkan kerumunan seperti itu Jadi Presiden yang datang itu ya kita tahu sendiri kan Saya juga tidak bisa berbohong Kalau mungkin saya ketemu Presiden juga Mungkin saya akan ada antusiasme untuk ketemu dengan Pak Presiden Nah tapi dalam keadaan seperti pandemi COVID-19 seperti sekarang ini Ya itu kita itu sebahasalah gitu Presiden datang ada antusiasme dari kita untuk ketemu Tapi di sisi lain kita punya protokol kesehatan yang harus kita Apa namanya? Kita harus jaga gitu Ya kalau untuk saya sendiri ya Kalau memang menurut mereka harus ada tindakan hukum dari itu Ya silakan saja Nanti kan yang hasil dari itunya Hasil dari persidangannya atau mungkin tindak lanjutannya itu Keputusan terbaik lah Lebih baik kita tidak usah ikutkan kerumunan begitu Dan juga Presiden juga harusnya mengerti bahwa sedang COVID-19 Dan tidak boleh ada kerumunan Menurut saya sih perlu-perlu saja Karena dia sebagai Presiden harusnya mematuhi peraturan juga kan Jadi ya seperti itu Kalau melihat kerumunannya sih jelas itu hal yang salah ya Apalagi dalam pandemi COVID-19 seperti sekarang kan Kita dilarang berkumpul, berkerumun seperti itu Apalagi sosial distancingnya yang jadi tidak ada Itu berkerumunnya rame sekali Tapi kembali ke kesadaran masyarakat sih Sudah tahu itu bakalan ramai Harusnya dihindari Soalnya saya sudah cek tadi Apakah ada undangan dari Presiden atau tidak Ternyata Presiden juga tidak mengundang Poinnya itu yang pertama Yang kedua sudah dihimbau juga Supaya kembali ke rumahnya masing-masing Jadi jangan berkerumun Karena agenda Presiden itu bukan bertemu rakyat Tapi untuk meresmikan beberapa program di sana kan Ya silahkan aja Ini kan negara hukum Semuanya bebas berpendapat Tapi sekali lagi Buktinya ada nggak Presiden mengundang masyarakat Kalau misalnya nggak punya Capek-capek ya menurut saya Kalau saya Presiden ada undangan masyarakat Ayo berkumpul Nah itu ada Ada kesalahan di situ Tapi saya nggak melihat itu Saya coba searching-searching Tadi juga nggak nemu tuh Malah sayang Saya dengar Presiden udah mengimbau Kalau bisa jangan sampai Dia tahu rutenya di mana Jangan berkurungun Dan ada yang nggak pakai masker Dia teriak-teriak Pakai maskernya Jadi kalau saya nggak melihat Ada kesalahan di pejabatnya Tapi mungkin informasinya bocor Tentang rute presiden dan lain-lain Terima kasih telah menonton